Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Bang Kowi Disini saya akan membahas terkait Segala hal yang berhubungan dengan Plagiat checker turnitin Yang akan diberlakukan di studis kasus Teman-teman, mari kita bahas Ya teman-teman, jadi di video yang lalu Saya sudah membahas terkait Studis kasus yang akan Dicek plagiatnya melalui turnitin Sehingga disitu Mendapat banyak respon dari teman-teman Di kolom komentar, ada yang Kaget, ada yang Tenang-tenang saja, ada yang memberikan informasi Terkait turnitin dan lain sebagainya Nah di video kali ini akan saya Bagikan informasi-informasi Yang penting bagi teman-teman Yang berhubungan dengan turnitin, barangkali teman-teman Belum tahu informasi ini sekaligus juga Menjawab beberapa pertanyaan Yang juga ditanyakan terkait turnitin Langsung saja Nah yang pertama ini, ada Yang bertanya, kenapa sih kok harus Digunakan turnitin untuk cek plagiat di studi kasus Jawabannya adalah ini dari peserta yang dia pernah tanya ke dosennya Jawabannya adalah karena Katanya dua Periode terakhir di angkatan PPG sebelumnya Studi kasus mereka itu banyak yang plagiat Akhirnya di teman-teman Tahun sekarang, dari 2024 Akhirnya diberakukan yang namanya Pengecekan plagiat melalui turnitin Untuk menghindari plagiat secara masif Yang pernah terjadi di angkatan sebelumnya Jadi istilahnya, istilah kasarnya ini Teman-teman sekarang itu menanggung dosa Dari angkatan sebelumnya Jadi itu kenapa Akhirnya turnitin Diberlakukan untuk ngecek plagiatnya Untuk penggarapan studi kasus Yang dibuat oleh teman-teman PPG Kemudian berikutnya Apakah yang dicek juga Berkas komponen ilmiah yang ada di berkas portofolio Itu juga dicek turnitinnya Jawabannya adalah Ini menyesuaikan dengan LPT kampus masing-masing Beberapa teman-teman yang laporan di kolom komentar Mereka mengatakan bahwa yang dicek turnitin Hanya studi kasus saja Yang lain enggak Tapi ada juga teman-teman yang lain Yang memberikan konfirmasi bahwa Ada kampus mereka yang juga memperlakukan Untuk cek plagiatnya di berkas portofolio Yang publikasi ilmiah Seperti PTK, Best Practice Kemudian Jurnal KTI dan lain sebagainya Mereka juga akan dicek plagiatnya Untuk menghindari yang namanya plagiat-plagiat Jadi intinya terkait itu Menyesuaikan dengan LPTK masing-masing Kalau LPTK misalnya Tidak memberikan informasi bahwa berkas lain Tidak dicek Ya sudah Jangan sampai ditanyakan Kalau ditanyakan Takutnya nanti malah dicek juga Jadi kalau enggak ada peraturan itu Enggak ada disampaikan informasi itu Yang mending enggak usah ditanyakan Jadi biar studi kasus saja Kemudian ada juga yang bertanya Apakah ada kampus yang tidak Melakukan cek plagiat Untuk studi kasusnya Jawabannya juga ada Jadi teman-teman yang lain Yang laporan Katanya juga ada kampus yang Tidak perlu untuk Cek turnitinya Jadi Kampus ini sudah Sudah percaya dengan mahasiswanya Intinya semuanya ini Menyesuaikan dengan LPTK masing-masing Ingat setiap LPTK Maka mereka itu punya Aturan masing-masing Dan ada perbedaan masing-masing Jadi kayak misalnya Ukin praktik video pembelajaran Ada kampus yang Mereka itu harus Bikin video baru Ada kampus yang Membolehkan menggunakan Video PPL yang sudah dilaksanakan Karena memang Ya beda-beda Nah teman-teman ikut yang mana Ya silahkan ikut LPTKnya Karena yang menilai adalah LPTKnya Jadi jangan ikut yang lain Kalau LPTKnya Mintanya begini Ya sudah harus dituruti Karena yang menilai adalah Dosen-dosen di LPTK tersebut Kemudian berikutnya Ada juga yang Bertanya ini terkait Biaya turnitin Jadi teman-teman Biaya turnitin ini ternyata Murah ya Rp2.000 sekali cek Ini ada teman yang Ngasih informasi di kolom komentar Dia bilang Biayanya Rp2.000 sekali cek Kemudian saya kompimasi juga Ke teman saya yang sekarang Juga sedang PPG Dan sedang akan proses UKMPPG Dia juga bilang Sekali cek Rp2.000 Jadi misalnya Ketika sudah dicek Kemudian ada yang harus Revisi ya Akhirnya ya cek lagi ya Tinggal bayar aja Rp2.000 Rp2.000 Jadi murah banget Kemudian Berapa maksimal Presentase Untuk Turnitin Itu dianggap Plagiat Atau sudikasus itu dianggap Plagiat Jadi beberapa kampus Teman-teman yang Ngasih informasi itu Ya hampir serupa Seperti yang diberlakukan oleh Banyak kampus Ketika penggarapan skripsi Di mahasiswanya Dan lain sebagainya Yang berhubungan dengan kalian Maksimal adalah 30% Jadi misalnya teman-teman Kalau ngecek nih Kemudian ada Prosentase Plagiatnya Misalnya 17 Atau 20% Atau 25 Pokoknya gak sampai 30 Berarti itu masih Kategori aman Teman-teman gak usah Langsung panik gitu Gak usah Karena Ada juga teman-teman Yang sharing Dia itu Nulis Nulis manual Dan Tidak mencontek Sama sekali Tapi masih ada Prosentase plagiatnya Ternyata Ketika diberitahu oleh Pihak kampus Ternyata itu adalah Kata-kata umum Atau kata-kata populer Seperti nama kampus Kemudian Istilah-istilah populer Itu pasti akan terekam Makanya pokoknya Kalau gak melewati 30 Ya masih aman Jadi teman-teman Selama masih direntang 1% Sampai 29% Gak sampai 30 Masih aman Gak usah panik Kemudian Ada juga yang bertanya Apakah Kita juga boleh Cek pakai gratisan Plagiat yang gratisan Yang di situs-situs online Karena Kemarin juga saya bahas Karena itu sangat berpengaruh Di tunitin Ada beberapa teman Yang akhirnya komentar Ngasih informasi Kampusnya membolehkan Pakai Plagiat yang gratis Di situs online Yang beredar Seperti Duplikat checker Plagiatism Dan lain sebagainya Tapi dengan catatan Mereka harus melampirkan Hasil Hasil Pengecekan Plagiat tersebut Jadi hasil presentasinya Berapa Yang unik berapa Yang plagiat berapa Itu harus dilampirkan Di studi kasusnya Ada juga Yang tidak Mewajibkan Untuk melampirkan Jadi intinya Menyesuaikan dengan Kampusnya masing-masing Terkait melampirkannya ini Jadi Teman-teman Intinya Kalau misalnya Ada kampus yang begini Kok beda dengan kampus Teman-teman Ya sudah Teman-teman Tidak usah Iri hati Ikuti saja Aturan di LPTK nya Itu lebih aman Kemudian ada lagi Apakah wajib Ada daftar pustaka Dan juga sumber referensi Untuk Istilah-istilah Atau teori-teori Definitif Ya jawabannya Kembali lagi Sesuaikan dengan format Yang diminta oleh Kampusnya teman-teman Kalau kampus teman-teman Mintanya ada referensi Ya monggo Tapi kalau nggak ada Ya silakan Tapi kalau saya pernah membaca Di aturan juknisnya Kalau nggak salah itu Nggak harus ada Jadi hanya Poin-poin yang diminta saja Mulai ya poin-poin yang Start itu ya Mulai dari situasi Dan Sampai selesai itu Ya udah gitu saja Nggak usah ada referensi Tapi kalau misalnya kampusnya Minta ada referensi Daftar pustaka Ya silakan dikasih Kalau kampusnya Tidak memberikan Aturan itu Ya sudah Sesuaikan saja Dengan format yang ada Di juknis Ukin UKMPPG Kemudian ada yang juga Kapan kita mengunggah Untuk studi kasus ini Apakah saat Pelaksanaan UP Atau saat pelaksanaan UKIN Teman-teman Terkait hal ini Teman-teman bisa cek Penjadwalannya ya Karena di jadwal sudah jelas Kalau teman-teman bisa Mengamati jadwalnya Untuk unggah Studi kasus Itu sama persis Dengan jadwal Pengunggahan Di UKIN Portofolio Jadi bisa Diartikan Pengunggahnya ya Ketika teman-teman Melaksanakan pengisian Di borang Portofolio nanti Saya pribadi Nggak bisa menjabat dengan pasti Karena di angkatan saya Juga nggak ada studi kasus Tapi kalau melihat jadwalnya Kayaknya di situ Karena itu nanti Pengunggahnya secara terpisah Jadi UP-nya juga beda Nanti UP Teman-teman tinggal fokus saja Menjawab pertanyaan-pertanyaan Pilihan ganda Yang jelas Teman-teman sudah melaksanakan Yang namanya pengarahan Jadi silakan dicermati saja Apa yang sudah diarahkan Kalau misalnya ada yang hal-hal Yang tidak tahu Silakan tanya saja Ke dosennya langsung ya Atau ke panitia kampusnya Jangan ke saya Karena saya juga bukan Panitia di kampusnya teman-teman Karena setiap kampus itu Pasti beda-beda Jadi nggak bisa Disamaratakan Antara kampus satu Dengan kampus yang lainnya Kemudian ada juga yang tanya Bagaimana kalau Misal data kita Terindikasi pelagiannya Melebihi Prosentase yang ditentukan Ya otomatis Yang terjadi adalah Ya bisa saja Tidak diluluskan gitu ya Makanya teman-teman Sebelum mengunggap Pastikan dicek dulu Untuk pelagiannya Kalau pengen aman Diturnitin Tinggal bayar Rp2.000 per berkas Misalnya Kalau Kampusnya Tidak mewajibkan Adanya pelagian Ya sudah Nggak usah dicek Nggak apa-apa Yang jelas Teman-teman Sekali lagi Tiap kampus itu beda-beda Aturannya Tiap LPTK itu Pasti beda Jadi ada yang LPTK itu Sangat longgar Sangat fleksibel Ada yang LPTK itu Sangat kaku Sangat lurus Sangat ketat Jadi ya silahkan Sesuaikan dengan Aturan LPTK Masing-masingnya Jelas satu pesan saya Kalau misalnya Teman-teman Ada yang belum Mengalami pengarahan Atau briefing Dari kampusnya Atau mungkin sudah mengalami Tapi ada hal yang ditanyakan Kalau bisa Jangan menanyakan sesuatu Yang itu tidak Dijadikan aturan di kampusnya Takutnya Kalau misalnya Ditanyakan Itu nanti akan menjadi Sesuatu yang baru Akhirnya itu nanti Dijadikan sebuah aturan Yang baru juga Misalnya nih Kalau di kampusnya tidak membahas tentang Turnitin Tidak membahas tentang Cek pelagiat Ya sudah Tidak usah ditanyakan Kalau teman-teman nanya Pak apakah kita harus Cek pelagiatnya Waduh Nanti memunculkan ide baru Di kampusnya Akhirnya Oh ya sudah Bagus itu Dicek aja Jadi biar lebih orisinil Kelihatan Waduh repot nanti Jadi Tidak usah ditanyakan Kalau terkait hal itu ya Jadi kalau Kalau tidak ada aturan-aturan Ya sudah Teman-teman silahkan Bereksplorasi Berkreasi Dan anggap aja itu adalah Kebebasan Teman-teman untuk Berikan informasi terkait Turnitin Plagiat cek Dan lain sebagainya Terkait suri kasus ya Intinya teman-teman Tidak usah Khawatir Tidak usah panik Yang jelas Teman-teman Harus positive thinking Terkait UP Banyak yang tanya ke saya Untuk saya membahas Soal tentang Inilah Tentang itulah Kalau saya pribadi Maaf Karena saya ini Guru SMP Jadi yang bisa saya bahas Adalah terkait SMP Yang penting Terkait soal-soal yang sudah saya bahas Pahami prinsipnya Jangan bentuk soalnya Jadi pahami prinsipnya Kalau teman-teman sudah Memahami prinsipnya Insya Allah Soal dengan bentuk apapun Selama prinsipnya Teman-teman sudah paham Pasti bisa ditaklukkan ya Terima kasih sudah menonton video ini Kalau ada pertanyaan Silahkan tanyakan di Tolong kolom komentar Kalau ada sesuatu informasi Terkait yang saya bahas Silahkan juga dibagikan Di kolom komentar Siapa tahu bisa bermanfaat Teman-teman semuanya Dan Sukses untuk PPG-nya Saya doakan Langsung lulus Sekali percobaan Dan Akhirnya teman-teman Bisa resmi menjadi guru profesional Dan mendapatkan sertifikat pendidik Dengan segera Dan kita jumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa